Salah satu anak muda yang memiliki impian menjadi seorang guru ialah Dewi Tulanggaluh, yang berasal dari kota Kupang di Nusa Tenggara Timur. Impian besar menjadi seorang guru telah membimbing langkah-langkahnya sejak di bangku sekolah dasar. Impian itu pun terwujud ketika ia memutuskan untuk bergabung menjadi guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. Sudah hampir tiga tahun, Dewi menjalani profesi sebagai guru pedalaman. Pada awalnya, ia ditempatkan di pedalaman Mentawai. Ia menjalani tugasnya di tempat yang baru, yaitu FLC Hilidana Yae, Nia Selatan. FLC Hilidana Yae berada di desa Uru Dua Sibohu. Untuk tiba di FLC ini, membutuhkan waktu tiga sampai empat jam dan harus berjuang melewati jalan yang sangat sulit diakses oleh kendaraan, apalagi di musim hujan. Selain jalan yang rusak, senter ini pun tidak memiliki listrik dan ketersediaan air bersih yang sangat minim karena hanya mengandalkan air hujan untuk dipakai kebutuhan sehari-hari. Di balik itu semua, niat dan asa Dewi tidak membuatnya putus asa, meskipun terkadang, tanpa disadari, ia mengeluh akan kesulitan-kesulitan hidup di sini. Namun dengan kehadiran partnernya, yang saling menguatkan dan mendukung, serta pemeliharaan Tuhan, membuatnya lebih baik dari hari ke hari dalam menjalani tugasnya di daerah, tanpa kerabat sedarah di tengah segala keterbatasan. Rutinitas Dewi setiap hari ialah mengajar di pagi hari dan memberikan bimbel di sore hari. Melihat senyum dan antusias anak-anak dalam belajar pun membuat Dewi terharu karena keberadaan guru tangan pengharapan merupakan hal yang baru di desa ini. Meskipun tidak akan membuat perubahan yang besar, namun Dewi percaya, jika menjadi guru yang berkarakter baik, berintegritas, dan kreatif, akan mampu menolong anak-anak dalam mewujudkan mimpi-mimpi mereka hingga kelak menjadi pemimpin di masa depan. Menjadi guru pedalaman tentunya tidak mudah. Banyak kesulitan dan keterbatasan yang dihadapi. Namun semuanya itu tidak mematahkan semangat Dewi untuk belajar di pedalaman. Mari dukung Dewi untuk mengajar anak-anak di pedalaman nias. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Tonsorship Guru Pedalaman di FLC Hilidanaya E, Nia Selatan. Dengan kontribusi, kita memberikan harapan baru bagi mereka. Helping people live a better life.